Halo manusia-mahusia dari Jagat, ketemu lagi sama Apelio Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan ngobrolin soal game-game tua Capcom yang nimbulin harapan dan mimpi di saat yang sama ketika kesusahan Capcom sekarang lagi di puncaknya. Apa aja itu? Let's go! Oke, kita semua udah tau kalau Capcom sekarang bener-bener berada di masa keemasannya. Sejak release Resident Evil 7 di beberapa tahun yang lalu dengan Erie Engine, mereka berhasil bikin kepercayaan gamer kembali ke puncaknya setelah beberapa produk yang gagal sebelumnya. Jadi hampir semua langkah dilakukan Capcom itu berhasil baik dari seri baru, game baru, ataupun sebuah proyek remake untuk game-game lawas mereka. Jadi Resident Evil lanjut ke ceritanya, sekarang udah ada Resident Evil Village untuk seri terbaru, tapi diselingi juga sama proyek remake untuk Resident Evil lama, seperti Resident Evil 2, 3, dan terakhir 4, dan semuanya bisa dibilang sukses lah. Kecuali Resident Evil 3 yang lumayan dapat kritik pedas karena kontennya yang terbatas. Sisi lain juga mereka terus eksplor game-game kayak Monster Hunter, juga sukses berat di PC maupun di konsol, dan sekarang juga Street Fighter 6. Nah, kita berbicara soal sebuah perusahaan Jepang yang sekarang ngerti apa yang sebenarnya mau dimainin sama gamer, ngerti produk apa yang sebenarnya pengen disukain sama gamer, sampai pada titik mereka sekarang berhasil nyetak keuntungan per tahun selalu mencari rekor dari sejak realisasi level 7. Terus mereka juga sekarang sedang menikmati harga saham tertinggi sepanjang masa mereka, saking sukses dan saking percayanya pasar sama mereka. Tapi di sisi lain juga kita harus mengakui kalau kesuksesan proyek remake-nya Capcom itu meninggalkan begitu banyak harapan dan mimpi kalau mereka akan eksplor kembali franchise-franchise lawas mereka yang legendaris dan keren yang saat ini bisa dibilang terabaikan gitu. Jadi agak sedih ketika kita ngobrolin proyek remake yang sukses itu cuma nama Resident Evil doang yang keluar atau nama Monster Hunter doang yang keluar untuk seri terbaru gitu. Kita pengen ada franchise-franchise lawas Capcom yang sempat mendunia itu kembali lagi. Nah, ini adalah sebuah top list dari gue untuk sebuah mimpi dan harapan bahwa suatu saat di masa depan si Capcom akan mengeksplorasi kembali judul-judul ini yang menurut gue akan keren jika satu ide di remake doang dengan pendekatan modernnya, R.I. Engine ataupun apapun yang dapetin Capcom selama ini so far memang so good jadi gue percaya aja kalau misalnya melakukan remake atau kedua dengan seri terbaru yang benar-benar menjanjikan gitu. Jadi, setelah yang gue tau setelah yang kita tau kalau misalnya Exo Primal sekarang juga lagi dibikin Capcom dan bisa dibilang kalau itu juga dibilang kayak calon produ gagal gitu lah gue lebih berharap kalau misalnya si Capcom tuh mengeksplor judul-judul ini nah, gue ambil tujuh diantaranya dan ini adalah tujuh judul game tua Capcom yang menurut gue butuh di remake ataupun dapat seri terbaru. Let's go! Nah, di nomor tujuh adalah Lost Planet nah, kita tadi sempat ngobrolin soal Exo Primal game dimana kita ngobrolin soal multiplayer kooperatif melawan dinosaurus yang gede-gede gitu itu sebenernya bukan konsep multiplayer melawan monster yang pertama dilakuin sama Capcom gitu jaman dahulu kala yes, jaman dahulu kala harusnya lo masih pada ingat karena memang udah generasi lo juga Capcom sempat ngobrolin game yang namanya Lost Planet gitu jadi Lost Planet tuh bisa dimaini secara single player ataupun multiplayer kooperatif dimana tujuan lo adalah melawan monster-monster raksasa dimana lo juga punya jetpack dan senjata-senjata futuristik gitu keseruannya memang datang dari berusaha menuduhkan monster-monster raksasa ini yang biasa punya titik kalaman tertentu punya damage yang gede dan biasa punya ruangan terbatas untuk bergerak lunya sendiri yang pasti lo juga butuh kooperasi yang sangat-sangat bagus gitu nah, dibandingin sama Exo Primal sorry-sorry aja yang memang tidak terlihat begitu menjanjikan dan kayaknya banyak periodisi bakal jadi perlu gagal Capcom di saat rilis kenapa mereka nggak kembali ke Lost Planet aja gitu karena menurut gue gue bisa membayangkan kalau misalnya visual Lost Planet yang sci-fi abis yang konsep orang kasanya gelap, gritty gitu terus dipakai di era engine terus dengan dukungan kooperatif yang mungkin dengan kontrol tembak yang lebih nyaman atau gerakan yang lebih halus gitu bisa jadi salah satu proyek suksesnya Capcom gitu walaupun tidak harus kooperatif gue juga pengen mereka mempertahankan kalau misalnya konsep game kayak gini bisa dimaini tetap single player gitu bayangin kalau misalnya dengan era engine lo berantem lo mau serasa-sasa dengan senjata futuristik yang bukan Exo Primal gitu that would be awesome jadi nomor tujuh ada di Lost Planet nah, untuk nomor enam ya gue akan ngambil kembali Resident Evil tapi Resident Evil yang berbeda dari semua Resident Evil yang pernah dirilis di pasaran jadi kita tahu kalau misalnya proyek remake-nya Capcom sebagian besar setelah ini adalah Resident Evil di seri utama 2, 3, dan 4 dengan calon remake kedepannya adalah antara Resident Evil Code Veronica atau Resident Evil 5 sendiri gitu karena memang berjenjang lah jadi cuma seri utama doang diperhatiin padahal ada satu kandidat menurut gue juga potensial untuk mereka yang pernah cobain ini di era PS2 sehingga gue ada proyek yang lumayan istimewa yang namanya Resident Evil Outbreak jadi alih-alih lo bermain sebagai karakter canon-nya cerita utama Resident Evil lo berperan sebagai survivor yang punya skill berbeda-beda gitu jadi lo berperan sebagai warga biasa yang berusaha hidup, bertahan hidup terus lo juga akan dibantu sama NPC atau kooperatif sama player lain dimana lo bisa ngumpulin resource nyelesaian misi bersama sembari menghadapin musuh-musuh yang ya para zombie ataupun monster yang lebih gede gitu nah sebenarnya Capcom juga jelas punya keinginan buat ngerambah multiplayer ke Resident Evil selama beberapa tahun terakhir tapi semuanya gagal kita bisa di Resident Evil Resistance yang ada asimetrik multiplayer-nya dimana satu player berperan jadi penjahat terus lawan 4 orang-orang baik player yang lain ataupun Resident Evil Reverse yang versus gitu dan semuanya gagal di pasaran kenapa tidak kembali ke Resident Evil Outbreak bikin outbreak yang baru bikin game kooperatif lawan zombie bareng-bareng bikin perspektifnya kayak dari pundak orang ketiga gak usah jaman dulu kameranya dari tank punya terus pakai R.E. Engine dengan visualnya baik gue bisa merasakan kalau ada potensi merasakan keseruan gitu dimana lo harus dengan teman-teman lo berperan dan bertahan hidup dengan skill yang dibutuhin sama cutter masing-masing gitu toh juga di industri sekarang juga sudah terbukti jelas kalau game-game horror dan tanda kutip dengan konsep kooperatif itu sukses gitu kayak fasmophobia misalnya kenapa gak Capcom Explore itu alih-alih ngeluarin game dalam tanda kutip sampah kayak Resistance dan Reverse jadi nomor 6 kita ambil outbreak nah di nomor 5 ini termasuk proyek yang unik tidak semua orang suka mungkin tapi kita semua tahu kalau misalnya salah satu keunggulan Capcom adalah dia juga developer game fighting yang oke banget jadi di luar nama seperti Resident Evil ataupun Monster Hunter ini ada developer kawakan yang punya bendera Street Fighter yang baru saja keluar seri ke-6 kemarin dan punya kualitas yang bagus banget banyak yang suka ini bikin gue bermimpi kalau suatu saat suatu saat di masa depan lah Capcom akan kembali lagi dengan usaha untuk mengeksplorasi franchise lawas fightingnya gue gak akan pilih Dead Siders gue gak akan pilih Marvel vs Capcom gue pengen Rival Schools yang kembali jadi kalau misalnya lo gak tahu Rival Schools dia adalah game 3D 3D fighting lawasnya Capcom yang kombonya sederhana fun, kartannya juga keren banget desainnya terus juga serang animasi pemungkasnya juga ada kombo bareng partner lu gitu dan di masa lalu sehingga gue di era PS1 apun gue udah lama gak main gue punya waktu yang bener-bener bersenang-senang dengan Rival Schools tidak terlalu kompetitif tidak terlalu serius tapi punya punya apa ya punya kualitas yang bisa bikin sesuatu yang memorable dan bahkan gue ingat sampai sekarang gitu dan gue rasa kalau misalnya dengan kemampuan RNG lagi kembali terus dengan talenta muda Capcom sekarang yang ngandelin Save Fighter 6 yang ngelahirin Save Fighter 6 gue rasa ada potensi kalau misalnya Rival Schools kembali mereka akan datang dengan kualitas yang bener-bener bagus yang pasti pertahankan aja semua karakternya pertahankan juga kualitas visual 3D nya jangan dibikin 2,5D jangan dibikin 2D gitu bikin full 3D kayak dulu tapi dengan visual yang sekarang terus bikin tetap fun bikin sederhana bikin dengan animasi serang kombinasi yang imba gue bisa bilang Komis Rival School itu potensinya gede banget di era game fighting sekarang gitu itu ada satu mimpi terbesar yang kayaknya gak mungkin terwujud tapi ya itu di nomor 5 kita nah itu nomor 4 mungkin banyak yang udah lupa banget kalau misalnya di jaman dulu si Capcom juga punya game action 2D platformer dan action dimana lo berperan sebagai super hero bernama Beautiful Joe jadi lo berperan sebagai semacam ranger merah gitu yang punya kemampuan buat bertarung ngelambatin waktu dengan kombo-kombo serangan yang imba itu ada sesuatu yang sekarang udah mulai jarang di ekspor sama Capcom kayaknya Capcom lebih fokus ke game-game kayak Devil May Cry kayak Monster Hunter kayak Resident Evil yang full 3D ya sementara yang yang dapat 2D setengah itu cuma megamin 11 doang gitu dengan visual kayak gini gue rasa si Capcom juga sebenernya bisa punya budget yang lebih kecil untuk bikin game kembali kayak Beautiful Joe terserah mereka mau pakai re-engine lagi atau enggak atau bahkan kuadal bentuk remaster sekalian juga gue rasa orang pada akan puas karena ini ada game action yang punya cerita yang lumayan unik kocak terus actionnya juga bener-bener padat banget walaupun visualnya sederhana tapi mereka yang pernah terjun ini bukanlah game yang gampang dikuasain begitu aja diselesain butuh kesabaran dan ketahatanan buat nguasain apa yang bisa dilakukan sama si Beautiful Joe ini baikkan kalau misalnya ini game kembali di era sekarang dimana game action juga bukan game action tapi dimana game game indie punya ruang untuk bisa berkembang dengan visual yang sama Capcom dengan budget rendah datang hey kita punya Beautiful Joe baru loh walaupun kita enggak punya budget gede kayak game kita yang lain tapi coba aja nikmatin dia lebih awesome gue rasa ini akan jadi game action yang bener-bener kita udah lama tunggu dan akan bersenang-senang dengan itu gitu jadi ya gue harap itu bisa kembali gitu Beautiful Joe nomor 4 nah di nomor 3 kita akan mulai explore franchise-franchise gede yang memang udah ditinggalin yang kayaknya udah pasti lu juga udah familiar lah panggil kalau misalnya lu udah pernah punya PS1 atau PS2 gitu nah di nomor 3 kita ada Onimusa gitu jadi gue pilih nomor Onimusa karena ya memang karena game ini keren misalnya sebagainan gue pilih sebagai wallpaper gue untuk edisi video kayak ini jadi agak disayangkan kalau misalnya ketika apalagi sekarang ada tren yang yang jelas banget kalau misalnya konsep samurai budaya Jepang misalnya kayak kayak apa kayak Getsoshishima terus Way of Ronin terus Track to Yomi misalnya itu semua udah datang dan explore sisi samurai yang kental budaya Jepang kenapa si Capcom tidak datang dengan usaha yang sama dan balikin lagi Onimusa ke pasaran gitu either dengan remake atau dengan apa ya dengan seri baru lah tapi gue berharap lebih ke remake jaman dulu sih nah gue tau dengan R.E. Engine ini akan jadi game yang imba dari sisi presentasi visual tapi gue termasuk gamer yang merasa kalau gue tidak ingin dia berubah sebegitu signifikan misalnya tiba-tiba jadi kameranya dari belakang punggung atau tiba-tiba jadi film Cry Clone tapi bentuknya Onimusa gitu gue pengen dia mempertahankan konsep kamera fix tapi dengan visual yang apa ya visual yang lebih cakep dengan animasinya lebih halus dan pastinya ya mungkin level yang lebih menantang gitu karena ini bukan game yang mudah ini juga game yang sesuatu di era rilisnya juga butuh kayak semacam presisi serangan cara menghindar segala macam dimana lu bukan sesuatu yang asing ketika lu harus mengulang satu level itu berkali-kali hanya untuk bisa lewatin doang gitu karena tinggal kesulitan yang ada gitu dan gue berharap apa ya gue tidak bermimpi untuk si Takeshi Kaneshiro misalnya kembali lagi yang gue rasa nama aktor Jepang yang sekarang udah pada gak tau tapi gue baru ya kalau misalnya mereka bisa bawa aktor Jepang lagi yang lebih lebih modern lebih ngetop sebagai wajah barunya Onimusa dia lebih awesome tapi ya ini salah satu franchise yang menurut gue punya momentum yang tepat memang sudah saatnya ketika Assassin's Creed aja mau ke Jepang kenapa Capcom tidak kembali lagi ke Onimusa ini udah saatnya bro please kembali Onimusa ini akan jadi salah satu keputusan terbang yang bisa diambil sama Capcom nomor 3 Onimusa nah di nomor 2 gue rasa ini sudah jadi pilihan yang semua orang sudah tau pasti akan terpilih ya kita nomor 2 pilihnya Dino Crisis Dino Crisis yang ketika diumumkan Exo Primal ke permukaan sama Capcom semua game kita semua dapet Dino Crisis yang baru ternyata tidak ternyata diumumkan sebagai Exo Primal ternyata tidak berhubungan sama Dino Crisis sama sekali ternyata kata si Capcom tidak ada tidak pernah ada situasi dimana ada titik dimana Exo Primal dikembangkan sebagai Dino Crisis dulu baru berubah jadi Exo Primal jadi mereka memang tidak tertarik lagi sejauh ini untuk ngeracik Dino Crisis yang baru padahal konsep pertarungan lawan Dino Crisis dengan konsep survival horror itu adalah konsep yang jauh-jauh lebih menarik daripada lo berubah jadi Meka dan tembak-tembakan ratusan Dino Crisis kayak Dino Crisis menurut gue pribadi apalagi dengan sekarang kita udah tau kalau misalnya bayangkan situasi dimana kalau misalnya dia dapet proses remake dengan modernisasi kayak Resident Evil 2, 3, dan 4 dimana kamera sekarang udah over the shoulder konsep horrornya tetap sama visualnya tetap sama terus gelapnya kayak gelap Resident Evil 2 dan survival horrornya Resident Evil 2 terus bayangkan di tengah kegelapan terus ada ada mata merah velociraptor menunggu lo di ujung lorong misalnya atau kita bisa bikin kayak setiap monster bukan monster ya setiap dinosaurus yang muncul itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditundukkan jadi lo punya pilihan untuk lari atau bener-bener habisin puluh lo buat bunuh satu secara permanen misalnya dia lebih awesome apalagi kalau tiba-tiba kita bisa ketemu sama T-Rex kita posisikan sebagai Mr. X di Resident Evil 2 misalnya secara konsisten mengejar lo ketika lo pindah dari satu ruang ke ruang yang lain atau mungkin bisa ciptain satu dinosaurus khusus dengan jalanin itu peran misalnya sebenarnya ada potensi Dino Crisis bisa sukses besar kalau misalnya Capcom pengen ngerilis lagi ini game dalam proyek remake menurut gue tidak perlu seri baru yang penting bikin modernisasi kayak Resident Evil 2 jangan 3 jadi tetap survival horror tetap apa ya tetap mempertahankan koridor-koridor yang gelap dan menyeramkan tetap mempertahankan kejutan-kejutan yang ada tapi sekarang launya adalah dinosaurus gitu that would be awesome jadi ya mimpi sih tapi ya ini mimpi yang mungkin kedua paling tinggi di list ini tapi gue sangat-sangat entah kenapa optimis kalau suatu saat ketika semua Resident Evil mungkin udah habis di remake Monster Hunter sudah kehilangan tajinya itu gak mungkin sebenarnya mereka mungkin akan kembali lagi ke Dino Crisis that would be awesome please please keep going please kayak-kira demikian nomor 2 nah nomor 1 yang kita pilih adalah puncak mimpi dan puncak harapan dan puncak halusinasi paling tinggi kita adalah Brave of Fire gitu karena dari semua at least dari nomor 7 sampai nomor 2 yang tadi kita obrol ini itu masih ada harapan walaupun kecil banget untuk terjadi tapi untuk Brave of Fire kayaknya gue termasuk gamer pencinta JRPG yang sudah pasrah kalau seri ini tidak akan pernah kembali lagi ke industri game apalagi dalam Capcom masa ini kayaknya lebih tertarik untuk eksplorasi judul-judul yang memang punya potensi buat susah di pasaran kayak Monster Hunter itu udah terbukti ada jutaan gamer yang suka terus Devil May Cry terus Starfighter dan juga Resident Evil gue gak yakin apakah sebuah konsep JRPG klasik kayak Brave of Fire 4 dimana lu harus bikin game dengan cita rasa kartun yang kuat dengan sistem battle turnbase dengan mekanik klasik dengan cerita yang kompleks dengan karakter yang juga sama kompleksnya itu masih bisa diterima oleh Capcom sebagai sebuah produk yang ngejual dengan proses pengembangan yang gak mungkin makan waktu cuma 1 atau 2 tahun itu pasti butuh waktu lama buat dikerjain apalagi JRPG namanya tapi menurut gue di satu sisi gue juga punya mungkin 0,000% harapan karena si Capcom masih paling gak bikin Dragon's Dogma 2 yang notabene adalah game RPG gitu ya memang Asian RPG sih tapi paling gak mereka masih peduli lah sama RPG nah semoga kepedulian dari RPG itu suatu saat dengan tim yang kecil aja tidak perlu gede bahkan untuk proyek gak usah remake dari master aja gue akan sangat seneng kalau mereka tiba-tiba keluarin Brave of Fire 4 lagi ke konsol lebih modern dengan dengan apa ya dengan cerita yang gak usah berubah gameplay yang gak usah berubah presentasi visual aja lebih cakep lebih modern gitu gue akan sangat-sangat bisa menerima dan bahagia kalau ada sedikit saja perhatian Capcom pada Brave of Fire yang tidak berhujung pada game mobile berbentuk gaca misalnya gue akan sangat-sangat senang untuk itu harapan memang kecil memang tapi semua gamer yang pernah mencicipi Brave of Fire 4 gamer yang pernah namatin di game dan nikmatin cita yang emosional pasti berharap suatu saat suatu saat Capcom akan kembali lagi ke franchise ini harapan kecil tapi mimpi dan halusinasi itu tetap ada semoga ini terjadi please ini doa yang paling tinggi kira-kira demikian nah tadi adalah tujuh game lawas Capcom yang kita berharap di remake atau dapat seri terbaru memang harapannya sangat-sangat memang kecil menurut gue di beberapa judul apalagi Brave of Fire yang jadi nomor satu pilihan kita tapi ya kita tetap bermimpi kalau suatu saat Capcom tidak hanya mengesplorasi Resident Evil ataupun Monster Hunter saja karena memang sudah itu-itu saja please kembali banyak franchise lawas lo yang legendaris kayak Oni Musa ataupun Denokrisis yang harusnya masih cocok sama trend gamer modern sekarang nah kalau untuk misalnya si Exo Primal gue agak ini video memang dibikin untuk untuk komentar Exo Primal juga karena menurut gue kalau misalnya lo bisa bikin remake yang imba dari source lo banyak kenapa harus bikin game kayak Exo Primal yang mungkin video ini bakal salah ya tapi menurut gue akan gagal di hari pertama release kenapa gak coba explore lagi judul-judul yang gue sebutin di atas termasuk Lost Planet ataupun Denokrisis yang bisa dibilang kombinasinya melihatkan Exo Primal tapi malah lebih menarik kalau misalnya DP saja Lost Planet bikin sendiri Denokrisis bikin sendiri maupun seri terbaru pun remake gitu tapi ya itu adalah mimpi tetap mimpi jadi ya semoga terjadi nah saya akan tinggalin di bagian komentar kira-kira game lawas Capcom yang pengen lu lihat hidup lagi apakah ada harapan untuk itu atau bikin list lu sendiri gue akan baca juga kira-kira apa yang apa yang menurut lu game Capcom paling tua yang paling keren yang pengen lu lihat balik gitu oke guys balesan-balesan jaga play see you on the next video bye-bye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax